Geger Luna Maya kepergok jalan bareng Aril Noah Duna Maya dikabarkan kepergok sedang jalan bareng mantan kekasihnya Aril Noah Informasi ini disebarkan melalui salah satu video yang diunggah oleh kanal Youtube Basa Basi Gossip Dalam unggahnya kanal Youtube yang kini telah memiliki lebih dari 84.000 subscriber ini menuliskan judul sebagai berikut Geger Luna Maya kepergok jalan bareng Aril Noah Sementara itu dalam thumbnail video yang dibagikan juga tertulis keterangan serupa Kejadian tak terduga kembali terjadi Luna Maya kepergok jalan bareng Aril Noah Berdasarkan penelusuran metrosuara.com, klaim Luna Maya kepergok jalan berdua dengan Aril adalah tidak benar Pasalnya dalam unggahan berdurasi 8 menit tersebut sama sekali tidak menguraikan dan memberikan bukti valid terkait klaim yang telah ditulis Di bagian judul dan thumbnail video Tayangan ini justru berisi beberapa potong video berbeda-beda yang diedit menjadi satu Salah satu video lawas yang merekam momen kebersamaan Luna Maya dan Aril Noah Selain itu, narator dalam video ini hanya mengutip dan membacakan artikel berjudul Begini reaksi Aril Noah dan Luna Maya saat bertemu di Bali Malah didoakan balikan Artikel ini mengulas soal momen ketika Aril Noah dan Luna Maya tak sengaja berpapasan di Bali Terlepas dari isi video tersebut hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel mengenai klaim Luna Maya kepergok jalan bareng Aril Noah Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kabar Luna Maya kepergok jalan bareng Aril Noah adalah keliru Informasi yang disebarkan kanal youtube basa-basi gosip tersebut masuk dalam hoax kategori konten menyesatkan Terima kasih telah menonton! Pengakuan Luna Maya sempat ingin bunuh diri karena hal ini Luna Maya mengaku pernah berpikir ingin bunuh diri karena hal ini Hal tersebut diakui oleh aktris cinta super itu dalam perbincangan di salah satu akun youtube Kalau dilihat ke belakang sekarang aku udah ini sih Kayak gak bisa bilang lupa tapi udah jadi apa ya Kayak oh ternyata lewat juga ya Mau sekarang, mau besok, mau yang kemarin, mau yang kemarinnya lagi Ternyata di saat itu rasanya kita mau mati gitu loh kata Luna Maya Dengan terbata-bata Luna Maya menjelaskan keinginannya untuk mengakhiri hidupnya bukan karena dirinya telah berputus asa Melainkan karena ini kerap menerima perundungan dan perisakan setelah kasus hal ini Rasanya mau mati sebenarnya, rasanya mau mati itu bukan karena kita putus asa Tapi karena dihina-hina, dibully, karena dianggap nothing, pokoknya jelasnya Luna Maya mengaku heran mengapa orang-orang kerap merisaknya Padahal mereka tidak mengetahui dan mengenal dirinya di dunia nyata Jadi kayak ini, orang-orang kenapa ya gitu? Bukan kenapa ya? Ya iya, karena pasti ada masalah tapi maksudnya kok Sampai dia ngomongnya gitu kan? Luar biasa ya, kasar banget sampai kejadiannya apa namanya? Cukup menyita emosi dan juga pikiran cerita dia Dirinya sempat merasa gusar karena menyerah kehadirannya bisa membuat orang lain merasa tenang Di titik itulah pikiran untuk mengakhiri hidup itu muncul Jadi kita sempat mikir gitu nih Kalau orang-orang merasa terusik, merasa tidak senang dengan kita Apa gue nggak ada aja kali ya? Jadi dia hidup orang tenang gitu, misalnya Tapi kok orang nggak bisa bikin gue tenang gitu? Tapi kalau gue bikin orang nggak tenang Apa sih yang bisa membuat mereka berhenti gitu supaya hidup merasa tenang? Gue mesti ngapain? Yaudah deh, kalau mesti mati baru mereka tenang Yaudah apa gue mati aja kali ya? Gitu, sambung dia lagi Kini Luna Maya telah kembali bangkit setelah menemukan titik terang dari masalahnya Ia baru terserah bahwa justru permasalahannya itu yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya Luna Maya kini mengaku bisa mendang hidup dengan lebih positif dan mengambil hikmah dari apa yang pernah ia lalui Tapi aku bersyukur banyak masalah karena menurut aku kita nggak akan tahu seberapa kuatnya kita kalau nggak ada gonjangan Tutur Luna Maya Sebelumnya ia juga mengaku bahwa dirinya telah banyak melalui berbagai cobaan hidup Ia bahkan mengenal permasalahan sedari kecil Aku mah dari dulu masalahku banyak Dari kecil pokoknya mulai ngerti masalahku dari bapak meninggal Umur 12 tahun, kelas 6 SD, bapak meninggal Itu nggak enak banget Dari situ, oh gitu, ujar Luna Maya Dia melanjutkan terus ada apa, apa, apa Setelah dipikir-pikir setelah dewasa Jadi ternyata hidup itu ya akan terus begitu Pasti akan ada masalah mau gede, mau kecil Kadang-kadang masalah besar banget ternyata eh lewat juga gitu Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton